Musik Wakil Presiden K.H.J. Maruf Amin mendukung peningkatan produksi pala di Papua Barat. Dirinya mendukung pengelolaan pala secara modern untuk meningkatkan kualitas produksi. Hal ini disampaikan Maruf Amin di rumah produksi pengelolaan pala Tomadin, Fak-Fak Papua Barat, Kamis 13 Juli 2023. Harapannya model seperti ini bisa dikembangkan lagi karena sebenarnya produknya masih besar ya. Produksi masih besar, buah-buahnya ini masih besar. Dan supaya dilola dengan cara-cara yang baik, maka diharapkan ada semacam pengelolaan seperti ini. Sehingga ekspor kita makin besar. Proses pengelolaan pala yang dilakukan secara modern menurut WAPRES mampu menghasilkan hasil produk yang berkualitas. Selain itu, rumah produksi pala Tomadin yang berada di bawah Papua Global Spaces ini bekerja sama dengan kedutaan besar Inggris dalam pengadaan alat pengeringan sehingga mampu mempercepat proses produksi pala dan memperbesar potensi ekspor. Sekarang permintaan itu masih besar ya, maka berarti kita sangat mungkin untuk memperbesar produksi daripada, karena itu saya bilang saya dengan pihak terkait, nanti akan kita bicarakan tentang bagaimana pengembangkan proses pengelolaan pala di Fak-Fak ini supaya ekspornya lebih besar lagi. Seperti diketahui, pengembangan komunitas unggulan lada, cengkeh, dan pala termasuk ke dalam proyek prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 khususnya di Provinsi Papua Barat. Pemerintah daerah Papua Barat bekerja sama dengan kedutaan besar Britania Raya di Jakarta dan US Agency for International Development USAID di Indonesia dalam melakukan kolaborasi melalui proyek The Green Economic Growth GEG for Papua. Program ini telah berjalan dari tahun 2017. Dari Jakarta, Adi Wiranata, Reyn Yazih, Tim TV Tadi, mengabarkan.